Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziricab. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Doom yang rilis pada tahun 2005 lalu. Film ini bercerita mengenai masa depan di mana tiba-tiba muncul portal aneh yang menghubungkan bumi dengan planet Mars. Film ini dipindahkan oleh Dwayne Johnson, Carl Urban, dan Rosamund Pike. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Doom. Semoga! Pada tahun 2026, para arkeolog yang menggali di gurun Nevada menemukan gerbang portal menuju kota purba yang ada di planet Mars. Kota itu dinamakan Olduvai. Para arkeolog memberi nama portal itu dengan nama The Ark. Sejak ditemukannya di Ark, para ilmuwan kemudian membangun peradaban di Olduvai. Mereka membangun sebuah laboratorium riset rahasia di Olduvai yang disebut UAC. Dr. Carmack adalah salah satu peneliti di sana. Pada suatu hari, Dr. Carmack panik karena dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. Dr. Carmack berhasil menutup pintu menuju ruangannya. Salah satu peneliti berusaha menyusul namun pintu itu keburu tertutup membuat tangannya terpotong. Dr. Carmack yang panik kemudian menghubungi pihak berwajib untuk melakukan karantina karena terjadi hal yang diluar dukaan. Sementara pintu yang ada di belakangnya seperti didobrak oleh sesuatu yang sangat kuat. Makhluk itu pun akhirnya berhasil menjebol pintu dan menyerang Dr. Carmack. Beberapa saat kemudian, pemimpin pasukan militer khusus yang disebut RRTS yang bernama Sarge menyiapkan pasukannya setelah mendapat laporan dari Dr. Carmack. Mereka adalah Portman, Kit, Destroyer, Mac, Duke, dan God. Mereka diperintahkan untuk mengamankan portal Ark dan memeriksa apa yang terjadi. Mereka semua pun bersiap-siap untuk pergi. Sarge menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama John untuk tidak usah ikut. Karena kedua orang tua John dulunya adalah arkeolog di Olduvai. Mereka meninggal karena kecelakaan di sana. Sarge takut hal itu akan mempengaruhi kinerja John. Namun John memutuskan untuk tetap mengikuti misi ini. Di dalam helikopter, Sarge meneliti rekaman video dari Dr. Carmack. Sarge memberitahu yang lain kalau tugas mereka kali ini adalah menemukan tim Dr. Carmack, menghabisi semua ancaman yang ada di sana, dan mengamankan aset penting milik UAC. Mereka pun akhirnya sampai di fasilitas Ark milik UAC di Nevada yang ada jauh di bawah tanah. Petugas UAC yang ada di sana lalu membantu pasukan itu memasuki portal Ark menuju planet Mars. Portal Ark itu ternyata berupa gelembung yang menyedot manusia dan kemudian terlempar menuju Olduvai di planet Mars. Sesampainya di Olduvai, mereka disambut oleh petugas yang bernama Pinky. Pinky menggunakan kursi roda karena kakinya cacat akibat kesalahan saat memasuki portal Ark dahulu. Pasukan itu lalu memasang kamera di senapan mereka yang terhubung dengan komputer milik Pinky. Pinky akan mengarahkan mereka dari jauh. Sarge kemudian memerintahkan Mac tetap berada di sana untuk menjaga pintu portal. Sarge melarang siapapun keluar ataupun masuk melewati portal. Sarge dan pasukannya lalu masuk ke dalam area laboratorium. Ada banyak orang di sini, namun mereka tidak bisa kembali ke bumi karena tempat ini sedang dikarantina. Seorang wanita kemudian datang. Dia adalah Samantha atau biasa dipanggil Sam. Ilmuwan yang ditugaskan mengamankan aset penting milik UAC yang berupa rekaman data dari laboratorium. Sam sendiri adalah adik kandung John. Dahulu setelah kedua orang tua mereka meninggal, Sam memutuskan untuk menetap di Olduvai sementara John pergi ke bumi. Sarge pun menyuruh John untuk membantu Sam menyelamatkan aset milik UAC. Mereka akan mengamankan rekaman data dari tiga server, yaitu server antropologi, arkeologi forensik, dan genetika. Sam kemudian memberitahu kalau laboratorium milik Dr. Carmack mempunyai tiga bagian ruang, yaitu kantor milik Carmack sendiri, ruang genetika, dan satunya ruang riset senjata. Sarge pun membagi timnya menjadi tiga tim untuk menelusuri ketiga tempat itu. Portman dan God bertugas menuju ruang genetika. Kid dan Destroyer menuju kantor Carmack, sementara Sarge dan Duke pergi ke ruang riset senjata. Mereka pun mulai berpencar. Beberapa saat kemudian, God dan Portman menemukan beberapa organ tubuh manusia di dalam sebuah tabung. Melalui alat komunikasi, Pinky memberitahu mereka kalau masih ada satu ruangan lagi di sana yang belum diperiksa. God dan Portman pun memeriksa ruangan itu. Di sana, mereka melihat lubang besar yang digunakan sebagai penjara. Bagian dinding penjara itu dialiri listrik tegangan tinggi, sehingga siapapun yang dimasukkan ke dalam sana pasti tidak akan bisa kabur. Di tempat lain, Sarge menemukan sebuah senjata prototipe di ruang riset senjata yang disimpan di dalam sebuah kotak. Sarge berusaha membuka kotak itu, namun dibutuhkan verifikasi sidik jari. Sementara itu, Sam mulai mengunduh data-data penting milik UAC. Di sini, John melihat kerangka manusia yang aneh. Sam pun berkata kalau kerangka itu adalah manusia kloning yang bernama Lucy dengan anaknya. Sam lalu menunjukkan kromosom milik Lucy yang berjumlah 24 pasang. Manusia biasa hanya memiliki 23 pasang kromosom. Satu pasang tambahan yang ada di dalam tubuh Lucy menjadikannya manusia yang super kuat, super tangkas, dan super pandai. Proses penyembuhan pada tubuh Lucy juga sangat cepat, membuat Lucy kebal terhadap semua penyakit mematikan. Namun sampai saat ini, Sam tidak tahu kenapa Lucy bisa meninggal dengan semua kelebihan yang dia miliki itu. John kemudian pergi karena Portman melapor ada sesuatu yang aneh di dalam kantor Dr. Carmack. Di sana, mereka melihat makhluk yang bergerak dengan sangat cepat. Mereka pun melepaskan beberapa tembakan, namun tidak berhasil melombokkan makhluk itu. Mereka kemudian menemukan Dr. Carmack yang memegangi potongan tangan. Dr. Carmack itu terlihat sangat ketakutan. Sam pun berusaha menenangkan Dr. Carmack. Sergei kemudian memerintahkan Duke mengantar Dr. Carmack dan Sam menuju ke dalam ruangan klinik. Sementara yang lainnya, kembali mencari apakah masih ada tim Dr. Carmack yang masih selamat. Saat akan memasuki klinik, Duke dan yang lain harus melewati pintu nano. Pintu nano adalah seperti pintu tembus pandang. Jika ditutup, pintu itu akan mengeras. Sam dibantu oleh istri salah satu anak buah Dr. Carmack. Wanita itu juga ingin mengetahui keadaan suaminya. Dr. Carmack berusaha memberitahu apa yang sedang terjadi, namun dia kesulitan untuk berbicara. John dan God lalu kembali ke dalam ruang genetika. God terkejut melihat binatang-binatang yang ada di sana sudah mati. Padahal sebelumnya, di saat God dan Portman masuk ke sana, binatang yang ada di ruangan itu masih hidup. Mereka kemudian menemukan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Olsen sedang memakan tikus hidup-hidup. Secara aneh, Olsen mengambil pisau dan berniat menyerang John. John pun terpaksa menembak Olsen hingga tewas. John kemudian melaporkan hal itu kepada Sergei. Di tempat lain, Sergei dan Destroyer juga menemukan sesuatu di atap. Destroyer kemudian naik untuk melihat, dia pun panik saat melihat makhluk seperti monster. Sergei lalu mengambil darah yang menetes dari makhluk itu. Darah itu terlihat cukup aneh. Di dalam klinik, Sam juga melihat sesuatu yang aneh di dalam darah Dr. Carmack. Sam mengecek darah itu, namun anehnya, darah itu tidak seperti darah manusia. Di saat Sam ingin memeriksa Dr. Carmack lagi, ternyata Dr. Carmack sudah menghilang entah kemana. Sementara itu, John melihat sesuatu yang besar masuk ke dalam selokan. Semua personil pasukan itu pun mengejar makhluk itu di dalam selokan. Di sana, John melihat sesuatu bergerak ke arah God. God pun panik karena lampu senternya mati. God pun akhirnya diserang oleh makhluk itu. Makhluk itu menggigit leher God. Beruntung, John berhasil membunuh makhluk itu. Sergei dan anak buahnya kemudian membawa God ke dalam klinik. Mereka berusaha untuk menolong God, namun God akhirnya tidak dapat ditolong. God meninggal. Sergei lalu bertanya, kemana Dr. Carmack pergi? Namun Sam sendiri juga tidak tahu. Sergei kemudian memperlihatkan makhluk yang mereka bunuh di dalam selokan kepada Sam. Sam pun sangat terkejut karena dia baru pertama kali melihat makhluk seperti itu. Namun Sam sendiri tidak yakin kalau makhluk itu berasal dari luar, karena Olduvai merupakan kota mati. Sebelumnya tidak pernah ada tanda-tanda kehidupan di planet ini. John kemudian memberitahu tentang Dr. Olsen yang bertingkah aneh. Sergei kemudian menyuruh Portman, Kit, dan Destroyer untuk memeriksa salah satu akses masuk tempat ini dari dunia luar. Sergei juga menyuruh Mac untuk memberikan pingki senjata dan granat untuk menjaga pintu gerbang portal Ark dan kemudian menyuruh Mac bergabung dengan yang lain. Sergei harus memastikan makhluk itu tidak bisa keluar dari tempat ini. John kemudian memberitahu kalau masih ada akses lain untuk memasuki tempat ini dari dunia luar, yaitu di ruang penggalian arkeologi. Portman pun menyarankan untuk meminta balap bantuan karena yang mereka hadapi ini bukanlah makhluk biasa. Namun Sergei mengatakan, kalau justru merekalah balap bantuan itu, jadi mereka harus menghadapi makhluk itu apapun yang terjadi. Sam yang ada di dalam klinik panik melihat listrik yang lemah. Sam pun keluar untuk mengecek panel listrik. Dia kemudian bertemu Duke yang memberitahu kalau panel listrik baik-baik saja. Saat mereka akan kembali ke dalam klinik, mereka bertemu anjing yang menggonggong. Anjing itu lalu kabur seperti takut dengan sesuatu. Tiba-tiba, dari belakang muncul monster mengerikan. Beruntung Sam berhasil menutup pintu nano sebelum makhluk itu berhasil masuk ke dalam klinik, membuat monster itu terjebak di pintu nano. Monster itu kemudian melembarkan lidahnya untuk menginfeksi orang. Beruntung Sam dapat menghindarinya. Di tempat lain, Sarge, Mike, dan John pergi ke tempat penggalian arkeolog. John teringat, di tempat inilah kedua orang tua yang meninggal dahulu. Sarge kemudian menunjukkan kalau dia menemukan dua tubuh orang yang meninggal. Dua orang itu adalah anak buah Dr. Carmack. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Sarge dan John pun mencari sumber suara itu. Ternyata itu adalah suara Mike yang sudah meninggal. John pun kemudian melihat pergerakan. Dia menembaknya namun makhluk itu berhasil kabur. Sarge kemudian mengumpulkan semua personilnya. Dia juga memerintahkan Pinky untuk melemparkan granat guna menghancurkan portal Ark jika ada sesuatu yang berusaha memasukinya. Sarge tidak mau makhluk itu berhasil sampai di bumi. Mendengar hal ini, Portman pun protes. Jika portal Ark dihancurkan, maka mereka tidak akan bisa kembali ke bumi. Namun Sarge tidak peduli. Sarge lalu kembali membagi timnya. Sementara dia sendiri akan pergi ke ruang senjata untuk mengambil sesuatu. Sarge mengambil potongan tangan salah satu korban untuk membuka kotak penyimpanan senjata yang ada di sana. Di dalam klinik, Sam mulai memeriksa tubuh monster yang sudah mati itu satu per satu. Sam pun terkejut karena organ-organ monster itu mirip dengan organ manusia. Sam pun akhirnya sadar kalau monster itu ternyata adalah salah satu anak buah dokter karmek yang berubah menjadi monster. Di sini, Sam dan Duke kemudian kaget melihat God yang sudah mati tiba-tiba hidup kembali. Mereka berdua melihat God membentur-benturkan kepalanya untuk bunuh diri. God pun akhirnya kembali tewas. Dia tidak mau berubah menjadi monster. Di tempat lain, Portman dan Destroyer ditugaskan bersama. Di sini, Portman meminta izin untuk pergi ke toilet. Ternyata itu hanya alasan saja. Di dalam toilet, Portman mengirim sinyal untuk meminta pahala bantuan. Dia tidak mau mati konyol di tempat ini. Agar tidak ketahuan, Portman mematikan alat komunikasinya. Sementara itu di luar, Destroyer diserang oleh monster. Pinky yang curiga melihat tampilan CCTV milik Destroyer, kemudian melaporkan hal itu kepada yang lain. Sarge pun berusaha memanggil Portman dan Destroyer, namun tidak ada jawaban. Ternyata, Destroyer dilempar ke dalam lubang penjara oleh monster. Destroyer berusaha melawan, namun dia akhirnya meninggal. Sementara Portman yang ada di dalam toilet juga akhirnya diserang oleh monster hingga meninggal. Sarge kemudian datang bersama yang lain. Mereka berhadapan dengan monster yang ada di sana. Dengan senjata mematikan yang dia miliki, Sarge berhasil mengalahkan monster itu. Sarge kemudian membawa tubuh Destroyer dan Portman ke dalam klinik. Sementara Sam justru memperhatikan monster yang menempel di pintu nano. Yang ternyata itu adalah dokter Karmek yang sudah berubah menjadi monster. Sam kemudian memeriksa leher Destroyer dan Portman. Karena jika monster berhasil menyerang leher mangsanya, maka nanti orang itu akan berubah menjadi monster. Mengetahui hal ini, Sarge pun marah karena tujuan awal pasukannya datang ke sini adalah untuk menyelamatkan para ilmuwan, bukan untuk menghadapi zombie. Sam pun berkata kalau dia tidak tahu menau mengenai hal ini. Selama ini Sam hanya bertugas menggali artefak saja. Dia tidak tahu apa-apa mengenai monster itu. Sam pun berpendapat kalau monster itu pasti muncul karena mutasi genetik atau karena virus. Sam berharap kondisi dokter Karmek yang berubah menjadi monster ini bisa disembuhkan. Namun Sarge tidak percaya kalau hal itu bisa disembuhkan. Dia mengatakan jika seseorang sudah berubah menjadi monster, tidak akan bisa disembuhkan lagi. Sarge pun menembak dokter Karmek. Sarge kemudian memerintahkan Duke dan Kate kembali memeriksa tempat penggalian. Untuk memastikan dua mayat ilmuwan yang sebelumnya dia temukan disana tidak berubah menjadi monster. Sarge dan John kemudian memaksa Sam untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Awalnya Sam masih bersikeras kalau dia tidak tahu apa-apa. Karena sama-sama penasaran, Sam pun akhirnya menyetel rekaman tentang riset yang dilakukan oleh dokter Karmek dan timnya disini. Dari dalam rekaman itu, terlihat ternyata dokter Karmek dan timnya melakukan percobaan penambahan kromosom pada tubuh manusia. Hal itulah yang membuat manusia berubah menjadi monster ganas. Melihat hal ini, John berniat memusnahkan rekaman itu. Namun Sarge melarangnya. Sarge mengatakan apapun yang terjadi, mereka harus menjalankan tugas. Salah satunya yaitu mengamankan data penting milik WAC itu. Di tempat penggalian, Ki dan Duke menemukan satu tubuh ilmuwan. Namun satu ilmuwan lagi telah menghilang. Mereka pun langsung memberitahu Sarge. Setelah mendengar laporan itu, Sarge langsung mengajak John untuk mencari ilmuwan yang menghilang itu. Sementara Sam harus ditinggal karena proses mendownload datanya belum selesai. John lalu memberikan alat komunikasi milik Portman kepada Sam untuk berjaga-jaga. Pinky kemudian melaporkan kalau ada sesuatu yang mencoba menerobos portal ARK. Sarge pun menyuruh Pinky untuk melemparkan granat sebelum makhluk itu masuk ke dalam portal. Namun beberapa saat kemudian, di saat Sarge dan yang lainnya sampai di dekat portal ARK, mereka tidak menemukan Pinky ada di sana. Dengan masuknya monster ke dalam portal menuju bumi, maka perintah karantina telah dilanggar. Setelah melewati portal dan memasuki fasilitas OAC yang ada di bawah tanah Nevada, Sarge memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk membunuh semua orang yang ada di tempat ini. Karena mereka mungkin saja sudah terinfeksi. John lalu berusaha untuk menghubungi Sam, namun tidak ada jawaban. John pun kembali ke dalam klinik. Di sana, dia melihat Sam yang sedang sibuk meneliti lidah monster yang digunakan untuk menginfeksi korban selanjutnya. Sam heran, karena dahulu Lucy juga mempunyai 24 kromosom, namun Lucy tidak berubah menjadi monster. Lucy meninggal karena melindungi anaknya. Sam lalu meneteskan bagian otak Portman dan Destroyer ke dalam lidah itu. Lidah itu hanya bereaksi pada cairan otak Portman. Itu artinya, monster itu tidak menginfeksi sembarang orang. Monster itu memilih korbannya untuk diinfeksi. Sam berkata kalau monster itu hanya menginfeksi orang yang memiliki pikiran jahat. Mendengar hal ini, John mengajak Sam untuk pergi. Mereka berdua harus mencegah Sarge yang ingin membantai semua orang. Sam dan John akhirnya sampai di ruang portal Ark. John kemudian memberitahu Sarge kalau tidak semua orang bisa tertular. John melarang Sarge untuk membantai semua orang. Namun Sarge tidak mendengarkannya. Di tempat lain, Kit yang sedang menyusuri tempat itu menemukan beberapa orang dan anak-anak yang sedang bersembunyi. John dan Sarge masih berdebat karena Sarge tetap pada pendiriannya untuk membantai semua orang. Sementara John dan Sam tidak setuju. Duke kemudian datang bersama dengan Pinky. Sam mengatakan kalau Pinky aman karena tidak ada luka di lehernya. Namun Sarge bersikeras untuk membunuh Pinky. Dia menodongkan senjata ke arah Pinky. Kit kemudian datang memberitahu tentang orang-orang yang sedang bersembunyi di suatu ruangan. Namun Sarge malah marah karena Kit tidak menuruti perintahnya membantai orang-orang itu. Sarge menyuruh Kit untuk membunuh mereka semua. Namun Kit menolak. Sarge yang marah akhirnya membunuh Kit. Pinky yang merasa terancam kemudian mengangkat senjata ke arah Sarge. Namun tiba-tiba dari belakang muncul monster yang membanting Pinky berkali-kali dan kemudian mengenai John. Sarge berusaha menembaki monster itu namun monster itu keburu-kabur. Tiba-tiba sekelompok orang yang sudah terinfeksi muncul. Sarge dan John pun menembaki mereka. Sementara Duke dan Sam menunggu di balik pintu Nano. Sarge dan John berhasil memasuki pintu Nano. Namun pintu itu tidak mau menutup. Mereka masih terus menembaki para monster. Satu monster lalu menarik Duke ke bawah lewat lubang selokan. Sementara Sarge juga ditarik. John berusaha terus menembak. Namun dinding Nano tiba-tiba tertutup. Sehingga peluru mental dan mengenai kakinya sendiri. John pun terluka parah. Melihat hal ini, Sam berniat menyuntikan cairan kromosom 24 yang dia ambil dari dalam klinik. John menolak karena dia takut dirinya akan berubah menjadi monster. Namun Sam yakin John tidak akan berubah menjadi monster. Karena John adalah orang yang baik. Justru John akan berubah menjadi manusia super seperti Lucy. Sam pun akhirnya menyuntikan cairan itu ke dalam tubuh John. John kemudian jatuh pingsan. Di saat John kembali sadar, dia berkaca dan melihat luka di pipinya sudah sembuh. Dia kemudian panik karena Sam tidak ada di tempat ini. John pun berusaha mencari Sam. Namun dia berhadapan dengan beberapa monster. Ternyata, kini John telah berubah menjadi manusia super. Gerakannya sangat cepat sehingga dia bisa membunuh semua monster-monster itu. John kemudian menemukan sebuah lubang besar akibat senjata mematikan milik Sarge. Tak jauh dari sana, John menemukan Sam yang pingsan. John langsung membangunkan Sam. Tiba-tiba, Sarge muncul. Dilihat dari lehernya, ternyata Sarge telah terinfeksi. Sarge lalu berkata kalau dia sudah membantai semua orang yang sebelumnya ditemukan oleh Kit. Menyadari, Sarge sudah mulai berubah menjadi monster. Mereka berdua pun akhirnya saling menembak satu sama lain. Setelah adu senjata dengan sengit, Sarge kemudian muncul mengajak John duel tangan kosong karena pelurunya habis. Mereka berdua pun akhirnya bertarung dengan sengit. Dengan susah payah, John mengirim Sarge yang sudah mulai berubah masuk ke dalam portal menuju Olduvai. John juga melempar granat ke dalam sana. Untuk membunuh Sarge. Setelah semua kembali tenang, John kemudian membawa Sam menuju permukaan bumi. Dan berakhirlah alur cerita Doom ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah Hati-hati dengan orang potak yang berotot. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax